Halo guys, ketemu lagi Oke, selamat malam Hari ini aku mau Unboxing sebuah mini 4WD lagi Tamiya Ini adalah Spin Cobra Oke Ini Tamiya aku beli harganya cuma murah ya Ini kayak yang pernah aku unboxing juga Ini mereknya Chokin Moang Ya pokoknya ini bisa dibilang Tamiya yang harganya di bawah 100 ribu Lakunya itu keras Laku banget sampe ribuan kayak gitu Dan ya untuk pengalaman yang aku coba Memang kayak sasisnya Kayak speednya gitu lumayan oke lah Untuk Tamiya yang murah Ini bisa dibilang juga kayak Tamiya idaman banget Waktu aku bocil dulu karena Pengen banget tuh yang namanya Dinamo depan selain Brokenji Ini Spin Cobra kan dinamanya depan Dan ya dulu itu belum kesampean guys Karena belum punya duit Warnanya merah ya Bagus banget nih kayaknya Kita buka aja langsung Wow Sekarang kita dapat apa aja disini Dapat Hoodie nya Atas Kayak gitu Sama Apa ini Kayak tempat buat dinamo ya Terus sasisnya disini Ya gitu lah ya Dinamo depan Ini model Super FM Sasis Terus roda Baannya Baannya Ini kita bisa melihat Untuk karetnya Lumayan Ya gitu lah ya Banyak finishing yang gak Rapih Karetnya melubir-lubir Terus dapet Ya gear-gear seperti itu Terus disini dapet Ekor Terus ini adalah Velgnya Warna kuning Kayaknya Cetar banget gitu ya Disini ada buku paduan Ini asik banget dulu Waktu kecil Kalau Ngeliat-ngeliat beginian Kalau ada Kayak Perakitannya bingung-bingung gitu Terus disini ada Kayak Sticker ya Sticker nya sih Keliatannya lumayan Bagus ya Oke Untuk perakitan Biasanya aku sih Kayak ngelepasin Bagian-bagian Yang Apa Nempel di Apa ini Namanya Plastik-plastikan gini sih Kayak Apa Kelak Ban Kayak gitu Nanti bakal aku Selesaiin dulu Sebelum merakit Kalau kalian gimana Coba kalian komen Kalau aku tuh Lepas-lepasin dulu Ininya guys Kalau lebih bagus Lepasnya pakai Kayak pemotong ya Biar Agak rapih Dikit Kayak gunting Atau apa gitu Jangan kayak gini Kayaknya Rodanya ada Tuhan Banyak ada yang Tuh Karetnya ada yang Gak rapih Ini kalau pakai gunting Kan rapih Sebenernya sih Oke guys Untuk bodinya Ini agak keras Jadi aku perlu Sedikit Kelat Dipakai gunting Keras banget Pakai gunting aja Keras Apalagi pakai tangan Keras banget Yang belakang Gila Oke dan Kalau sudah Dilepasin semuanya Dari cangkang-cangkang Beginian Aku tuh Biasanya langsung Merakit aja Tapi Diawali dari Roda Sasis Terus Baru ke Roller Terus ke bodi Terus Nempel stiker Itu bagian Paling terakhir Tapi daripada Kelamaan aku Shot Perakitannya Langsung aja Skip Oke guys Dan Hampir Satu jam Aku Merakit Si Tamiya Spin Cobra Ini Bisa dibilang Sebenernya Untuk perakitannya Untuk yang model Spin Cobra Ini simple Kayak dari Sebentar aku mau Buka dulu Dari Sasisnya Yang dinamo depan Ini udah aku Pernah merakit Jadi Kayak pemasangan On off Yang bagian belakang Waktu pertama kali Ngerakit yang Brogenji Itu aku lama banget Tapi untuk tadi Kayak Ada masalah Kayak Ya udah Udah pernah jadi Soalnya agak Ripet sih Untuk pemasangan Si on off Bagian belakang Terus tadi Ada sedikit masalah Di pemasangan Dinamo Soalnya ini Sasisnya Kayak kualitasnya Agak kurang bagus Untuk yang aku dapatkan Bener-bener Tuh Kalian bisa melihat Untuk Finishingnya Ini yang ini Masih jengat Kayak gitu Masih ngangkat Gak bisa presisi Sama sekali Ya gitu Banyak plastik Yang luber-luberan Padahal udah aku rapihin Aku potong-potong gitu Terus rodanya Itu Kalian bisa melihat Banyak banget Karet-karet yang Luber Luber-luber Luber gitu Bahkan yang tadi Yang ini tuh Agak susah Aku potong-potong Karena Tadi tuh Nonjol banget Kalau jalan itu Luntang-luntang Luntang gitu Jadi kayak Gak bulat gitu lah Terus untuk bagian Rollernya juga Agak susah Di bagian sini Tuh Nih 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 Tuh Nggak kayak Bulat Jadi Aku tuh kayak Sedikit rapih-rapihin sih Buat agak Rollernya itu Muternya itu Presisi gitu Untuk sasisi Aku dapatkan Ini kayak Kurang Kurang rapih aja sih Mungkin Tapi yang murah Iya Tapi kadang Aku tuh Dapatnya agak Bagusan Tapi untuk kali ini Bener-bener kayak Untuk dinamonya aja Kayak kurang presisi Bahkan untuk Apa Ngelepas dinamo ini Itu pun kayak Kayak Nggak kenceng guys Kayak Kayak Gampang banget Nah Digituin aja Udah lepas sih Kayak Nggak clicky Itu bahasanya sih Kayak ini Nah gitu sih Kayak kurang enak sih Itu untuk bagian sasis Sama Yang bagian bawah Sekarang untuk bagian atas Yang gitu sih Simple aja Untuk model spin cobra ini Bener-bener Bisa dibilang Nggak rumit Tapi Karena meremehkan Tadi aku agak sedikit Salah Pada bagian yang ini Ini tuh Apa Stickernya Tumpuk tuh Tuh Yang ini tumpuk Yang belakang sama yang ini Kayaknya sih Yang bagian ini Harusnya di bagian sini Harusnya di bagian sayap Kanan kiri Aku udah nempel Jadi terpaksa Kalau dilepas lagi Pasti Rusak Stickernya Jadi aku tutup aja Sama yang bagian belakang ini Dan yang depan ini Nggak ada Tapi ada Sticker kecil-kecil gitu Aku tempelin lah Daripada Daripada bingung juga Ini sticker yang kecil Tadi aku taruh Dimana Kayaknya udah mulai bingung Jadi yaudah Taruh di bagian Itu sayap-sayap Samping Agar kayak Nggak polosan gitu lah Soalnya Ini udah bagus Stickernya Depan belakang Tapi yang bagian sini Tadi polos Gara-gara Yang bagian sini Aku taruhnya Di bagian sini Oke guys Dan sekarang Saatnya Untuk Dites Kecepatan Dari Mini 4WD Merk Chao Keen Mo Wang Itu tuh Dengan model Spin Cobra Ya seperti ini Ini Bener-bener Untuk kesanku sih Tamiahnya bagus banget ya Kayak dinamo depan Terus Model Spin Cobra ini Ada di film Tamiah kan dulu Kayak Pesaing-pesaingnya Si Magnum Cuman Aku agak kurang tau sih Spin Cobra ini Aktor jahat Kayak Brokenji Atau Apa Peran baik Kayak gitu Coba kalian yang Dulu pernah nonton Komen deh Ini lintasan udah bersih ya Udah bersih Udah bersih Aman semuanya Langsung Taruh Langsung hidupin Oke guys Sedikit ada miss Tadi waktu aku Mau naruh Tamiahnya Buat jalan Itu Apa Kancingannya Agak Belok dari yang Horizontal Ke vertikal Gini Jadi Yang ngebuka Waktu jalan Kalian bisa melihat sendiri Tuh Untuk bodi atasnya Bahkan sampai lepas Jadi memang untuk Unit yang aku dapatkan Untuk kali ini Ini Agak sedikit kurang bagus sih Dari semuanya itu Hampir kayak kurang presisi Dari Tadi Tempat dinamo Terus Penutup baterai Roda Terus sampai ke Penutup bodi Ini juga kurang Kayak Bisa Bila Bisa apa Bisa belok sendiri Kayak gitu Padahal cuman Kegeser Tenaga Tangan yang Dikit banget Terus Bagian atasnya Juga ini Kayak Gak begitu Kenceng Oke Ini kayak Kurang kenceng Kita tes Lagi sekarang Kita tes lagi sekarang Terus sampai ke Oke guys Oke guys Mungkin Ya kayak gitu Kalian bisa melihat sendiri Untuk kecepatannya Ya biasa aja sih biasa banget Bahkan untuk kecepatan yang seperti itu Tame ini masih sedikit Mau kelontang Udah 2 kali tadi kelontang Karena memang untuk posisi rollernya ini berantakan banget Kanan kiri udah gak begitu bulat Sama mungkin ada sedikit ngangkat Dikit-dikit jadi gampang banget Keluar sama ya banyak Bagian yang gak presisi otomatis Bikin si mini 4WD mobil ini Jadi gak begitu stabil Ya namanya Tame yang murah harganya 50 ribu Ya mungkin segitu aja dulu Untuk sedikit tes Nyobain mini 4WD Model Spin Cobra Merek Chowkin Mowang gitu BTW kok kayak aku lagi lemas banget Hari ini ngomongnya kayak biasa banget Aduh yaudahlah ya Ini video kabut aja Buat kalian yang ada komentar-komentar Kritik dan saran semuanya Tulis aja di kolom komentar Videonya sekian aja dulu Semoga terhibur Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Dengan konten Apalagi Ya Allah Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya